. Satu orang bandit, terekam CCTV satroni sebuah kosan di jalan lontar Gang Hikmah, lontar Sambikrep, Surabaya, pada Senin Dinihari, 20 Juni 2022. Akibatnya, dua ponsel milik penghuni di salah satu kamar kosan bernama Pandu Duandono, 26 tahun, warga asal Nganjub, Amblas di Gondol. Berdasarkan rekaman CCTV area kosan tersebut, pelakunya mengenakan kaos lengan panjang hitam, bercelana panjang hitam dan berhelm. Korban Pandu Duandono mengungkapkan, pelaku menggasak dua ponsel miliknya, yang sedang diisi daya dan tergeletak di samping tempatnya tidur di atas kasur. Pelaku berhasil masuk ke dalam kosannya dan menggarong dua benda berharga miliknya itu, melalui pintu kamar yang saat itu memang sengaja tidak ditutup rapat. Pintu kamar korban memang sengaja dibuka menyisakan sedikit celah, karena suhu udara malam itu terbilang panas. Namun siapa sangka, lanjut Pandu, kondisi pintu kosan yang sengaja dirinya buka sedikit karena sumuk itu, malah menjadi celah pelaku kejahatan menyatroni kamar kosannya. Insiden tersebut sudah dilaporkan oleh Pandu ke kepolisian setempat, dan berharap pelaku dapat segera dibekuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!